Hai selamat datang di channel youtube Saya Marcel Wen, apa kabar kalian semuanya Dan tentunya senang sekali di siang hari ini Saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan Tentang 3 sodiak yang membuat Kangen pasangannya, ya nanti saya akan Membahas tentang itu semua, tapi sebelum saya mulai Videonya dan sebelum saya mulai ramalannya Kalian jangan lupa di klik dulu tombol subscribe di bawah sini Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan upload terus video terbaru Dan jam 11 siang, jam 12 siang maupun jam 3 sore Jadi buat kalian yang belum subscribe Langsung subscribe sekarang juga dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi Kalian boleh menanyakan apapun juga Yang pengen kalian tanyakan, mungkin tentang pekerjaan kalian Jodoh, karir, rezeki, ataupun Kalian lagi PDK TSM seorang pengen diramalkan Langsung aja DM ke Instagram saya Di atmarchalwen disini teman-teman ya Atau juga yang pengen konsultasi juga secara pribadi Secara personal, pengen curhat-curhatan juga Ke saya secara detail, secara intent Langsung aja DM ke Instagram saya di atmarchalwen Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman Oke saya tunggu buat subscribe Dan juga di klik tombol loncengnya Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai Di video kali ini saya akan membahas tentang Ada 3 sodiak yang paling nangenin ya Paling ditunggu-tunggu Kalau misalnya dia pergi, pengen ditunggu-tunggu Biar cepat pulang dan lain sebagainya Dan yang jelas 3 sodiak ini tuh sangat nangenin banget ya Ini khususnya buat orang yang udah punya pasangan ya Ataupun kalian lagi PDKT ya Jadi ada 3 sodiak yang nangenin banget Nanti saya akan melihat dari versi kartu tarotnya Dan saya akan mengambil 3 kartu seperti biasa teman-teman Kira-kira sodiak apakah itu ya Apakah nanti termasuk ada sodiak kalian juga disini Ataukah enggak Nanti kita akan lihat teman-teman ya Oke akan saya acak dulu kartunya Dan nanti saya akan ambil satu persatu kartunya teman-teman Ya sodiak apa yang paling nangenin Yang paling ditunggu-tunggu sama pasangannya Oke saya acak Dan langsung aja saya mau ambil kartu yang pertama teman-teman Kartu yang pertama ini adalah Seorang penyihir ya kalian lihat Disini ada seorang penyihir ya Dia sosok seseorang yang sangat ramah sekali Sama banyak orang Sosok seseorang yang bisa dibilang Dia memiliki simpati yang tinggi terhadap sesamanya ya Kalau saya lihat kartunya seperti itu Orangnya ini memiliki simpati yang sangat tinggi sekali terhadap sesamanya Orangnya ini rajin Dia suka bekerja keras Dia memiliki banyak teman ya Karakternya seperti itu ya Nah ini seorang penyihir Pesulap entertain dan lain sebagainya Dia memiliki jiwa yang sangat menyenangkan sekali Sehingga membuat pasangannya atau temannya itu bisa kangen ya Jadi kalau misal sodiak ini itu lagi pergi ke luar kota gitu ya Mungkin nggak pulang sehari dua hari Itu udah ditunggu-tunggu teman-teman ya Udah ditunggu-tunggu Apalagi sama pasangannya sama pacar Atau suaminya atau istrinya ini ditunggu-tunggu banget Aduh kapan pulang ya Diteleponin terus ya Kamu kapan pulang? Pulang jam berapa? Dan lain sebagainya Dan yang jelas sodiak ini memiliki aura yang sangat Nganenin banget ya Nganenin banget ya Dan yang jelas kalau saya lihat di kartu yang pertama ini Dekat sekali dengan sodiak gemini teman-teman ya Kalau saya lihat sodiak pertama ini Dekat sekali dengan sodiak gemini yang paling nganenin Jadi sodiak gemini itu sebenarnya Orang yang memiliki aura yang sangat luar biasa sekali Dia nganenin ya Dia memiliki sifat, memiliki teman yang banyak Dia bisa menjalin relasi yang baik Orangnya ramah, orangnya suka bekerja geras Memiliki simpati yang tinggi terhadap sesamanya Dan sodiak ini itu sangat nganenin banget ya Kalau misal dia lagi pergi ke suatu tempat Pasti pengen diharap-harapkan cepat pulang ya teman-teman Ya yang jelas di kartu yang pertama ini Dekat sekali dengan sodiak gemini Nanti saya akan melihat kartu yang kedua Apakah kartu yang kedua Apakah sodiaknya Dan apakah ada sodiak kalian Di antara kartu kedua dan ketiga Nanti kita akan lihat teman-teman Oke saya akan acak dulu kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang ketiga Kira-kira sodiak apa yang nganenin Dan apakah itu termasuk sodiak kalian Dan langsung aja saya mau ambil kartu yang ketiga teman-teman Ya kartu yang ketiga ini adalah Wow ini gambarnya ada seorang wanita yang sangat ramah sekali disini ya Seorang wanita yang sangat ramah santai Kalau saya lihat dari karakternya disini ya Saya lihat dari karakternya disini ada bintang Ada burung juga disini ya Melambangkan suatu kesetiaan ya Disini ada burung ya Dan di depannya disini ada bintang Ya kartu tarotnya ini bolak-balik teman-teman ya Ini dari sisi depannya dan ini dari sisi belakangnya ya Jadi disini ada burung ada pohon ya Kalau saya lihat karakter sodiak ini adalah karakter sodiak yang sangat ramah sekali Yang sangat sabar Dia sangat santai dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun juga Dia orangnya gak mudah emosian ya Gak mudah emosian Tapi kadang-kadang sodiak ini memiliki ego yang tinggi juga terhadap pasangannya juga Tapi kadang-kadang itu gak masalah teman-teman Itu wajar teman-teman Ya dan yang jelas ini sodiak ini sangat setia sekali terhadap pasangannya Ya dia sangat setia terkenal sangat setia sekali Dan dia orangnya santai Jadi kalau misalnya ada masalah sama pasangannya Dia lebih diselesaikan dengan hati yang dingin Dia gak emosian gitu ya Dia mengalah sabar gitu ya Apalagi sodiak ini juga dia pekerja keras juga Ya kalau saya bilang dia pekerja keras Dalam arti dia sedikit bicara Karakter sodiak ini sebenarnya sedikit bicara Tapi dia banyak pekerja Jadi ide-idenya itu sangat kreatif sekali Untuk melakukan sesuatu halnya Suatu pekerjaannya teman-teman ya Dan kalau saya lihat di sodiak yang kedua ini Sodiak yang paling nangenin banget ini Di sodiak yang kedua dekat sekali dengan sodiak Taurus teman-teman ya Jadi di sodiak kedua ini dekat sekali dengan sodiak Taurus yang nangenin banget Jadi kalau misalnya Taurus ini lagi pergi ke suatu tempat Atau lagi holiday Atau lagi ngapain gitu Pasti diharap-harapan pengen cepat pulang ya Sama teman-teman ya Terutama sama pasangannya Karena kalau Taurus itu terkenal setia sama pasangannya Jadi pasangannya itu sangat kangen sekali sama Taurus ya Nah kedua ini ada Taurus Di pertama tadi ada sodiak Gemini Di sodiak yang kedua ada Taurus Dan nanti kita akan lihat sodiak yang ketiga teman-teman ya Saya cek dulu kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang ketiga Kira-kira sodiak apa yang nangenin di sodiak yang ketiga ini teman-teman Oke saya cek dulu Dan langsung aja saya mau ambil kartu yang ketiga Ya kartu yang ketiga Sodiak apakah itu Yang ketiga adalah Di kartu yang ketiga adalah seorang pesatria berkuda Di sini simbolnya adalah seorang pesatria berkuda teman-teman ya Jadi kalau saya lihat ini sodiak ini pekerja keras ya Karena jelas sekali ya Kuda itu mengambarkan sosok pekerja keras Ada seorang pesatria yang sedang mengendarai kuda dengan semangat ya Dengan antusias Dan sodiak ini itu sangat pekerja keras sekali Dia pantang menyerah dalam melakukan suatu pekerjaannya Jadi kalau misal dia sudah melakukan suatu aktivitasnya Suatu pekerjaannya Dia pasti akan mencintai dengan sepenuh hati Dan yang jelas orangnya ini bukan tipe orang pemalas ya Karakternya bukan tipe orang pemalas Dia sosok pekerja keras Dia melihat hidup dari sisi pahitnya Dan dia tidak menyukai kelemahan Baik dalam dirinya sendiri maupun dalam diri orang lain juga Yang jelas ini memiliki sodiak yang sangat optimis sekali Orang yang setia juga Sodiak ini bisa dikatakan setia juga terhadap pasangannya Jadi dia kalau misal sudah milih satu pasangan Dia selamanya akan bersama pasangan tersebut ya Dan kalau saya lihat di kartu ketiga ini Sodiak yang nangenin Ini dekat sekali dengan Sodiak Scorpio teman-teman ya Sodiak Scorpio Jadi kalau saya lihat Karakter Scorpio ini juga sama Dia nangenin ya Jadi buat kalian yang pacaran ya Yang lagi pacaran ya Baru ketemu misal lusa kemarin Kalian udah kangen Baru ketemu sehari kemarin Kalian udah kangen Yang jelas ini nangenin banget sodiaknya Karena pada dasarnya Scorpio itu juga orangnya Orang yang seru Orang yang sangat asik sekali Orang yang sangat mengembirakan sekali Kalau diajak ngobrol itu enak banget teman-teman ya Karakter Scorpio seperti itu Jadi makanya Scorpio ini bisa dibilang sodiak yang nangenin banget Karena memang obrolannya itu mengasihkan gitu ya Menyenangkan gitu Bisa jadi tempat curhat juga gitu ya Tapi memang sodiak ini bekerja keras dan sibuk sekali terhadap pekerjaannya Dan kalau saya lihat di kartu yang sebelumnya tadi Ada sodiak Gemini yang pertama yang nangenin ya Karena Gemini itu juga pada dasarnya orangnya asik Orang yang sangat menyenangkan sekali Jadi kalau misal Gemini ini lagi pergi sehari dua hari Dia pasti udah kangen ya Teman-temannya, sahabatnya, pasangannya juga pasti kangen ya Dan yang kedua ini ada sodiak Taurus teman-teman ya Sodiak Taurus ini juga sama nangeninnya juga Karena Taurus itu terkenal dengan kesetianya Terutama ini Taurus itu nangenin buat pacarnya Buat pasangannya atau buat suami istri ya Yang jelas Taurus juga nangenin Dan yang ketiga ini dekat sekali dengan sodiak Scorpio teman-teman ya Karena karakternya jelas sekali Ini seorang satria berkuda dan dia membawa pedang ya Ini menunjukkan kerja keras yang sangat luar biasa sekali Dan sodiak ini juga nangenin juga buat teman-temannya ya Buat pasangannya juga Dan yang jelas ini ada tiga sodiak yang nangenin Udah saya bahas Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi Secara personal ya Kalian boleh menanyakan apapun juga yang pengen kalian tanyakan Mungkin tentang pekerjaan, jodoh, karir, rejeki Ataupun kalian lagi PDKT sampai seorang pengen diramalkan Langsung aja DM ke Instagram saya Di AdMarshaWen Yang pengen konsultasi juga secara pribadi, secara personal Pengen curhat-curhatan ke saya Secara intens, secara detail Langsung aja DM ke Instagram saya Di AdMarshaWen Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya Sekian video saya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan upload terus video terbaru Dari jam 11 siang, jam 12 siang, maupun jam 3 sore Jadi buat kalian yang belum subscribe Langsung subscribe sekarang juga Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Sukses terus buat kalian semuanya Dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian inginkan Nama saya MarshaWen Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!